selamat menikmati website ini juga menyediakan dalam bentuk aplikasi ya jika kalian ingin mengunduh aplikasinya kalian bisa mengunduhnya melalui Google Playstore jadi saya itu sangat menyukai website ini ya jadi website ini bisa menghapus background foto ataupun gambar kalian secara otomatis dan tingkat keakuratannya itu menurut saya lebih dari 90% jadi mungkin berbeda dengan aplikasi-aplikasi ataupun website-website website lainnya ya ia tidak bisa menghapus secara baik ya jadi mungkin foto ataupun objek orang tersebut bisa saja akan ikut terhapus jadi itu pengalaman yang saya lihat dari aplikasi-aplikasi lain karena sebelumnya saya juga pernah menggunakan aplikasi yang bernama background eraser jadi aplikasi background foto ini bisa menghapus background itu secara otomatis maupun secara manual tapi untuk tingkat keakuratannya sendiri saya rasa masih lebih baik website remove bg ini jadi website ini dia lebih akurat ya dalam hal menghapus background itu kalau secara otomatis berbeda dengan aplikasi background eraser tersebut jadi kalau aplikasi background eraser tersebut apabila backgroundnya itu ataupun latar belakang daripada foto ataupun objek tersebut dia tingkat kerumitannya itu lebih tinggi ya contohnya background-background yang dipusat keramaian pusat perbelanjaan mall contohnya yang pada intinya jika backgroundnya itu memiliki banyak jenis warna ya aplikasi background eraser ini dia tidak bisa menghapus background tersebut secara sempurna jadi bisa saja objek ataupun orangnya tersebut akan ikut terhapus jadi berbeda dengan website remove bg ini jadi kalau saya perhatikan ya website remove bg ini untuk tingkat keakuratannya sendiri itu jauh lebih baik dibandingkan dengan aplikasi background eraser tersebut ya saya juga menggunakan website remove bg ini untuk keperluan dalam membuat thumbnail YouTube saya jadi bisa kalian lihat ya objek-objek ataupun foto yang ada di thumbnail YouTube saya ini sebelumnya saya menghapus backgroundnya itu menggunakan website remove bg ini oke tanpa menunggu lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya ya jadi untuk link websitenya seperti yang saya bilang tadi sudah saya lampirkan di kolom deskripsi ya jadi kalian bisa mengambil link websitenya disitu jadi seperti inilah tampilan website remove bg tersebut ya bisa kalian lihat jadi tampilannya sendiri sangat simple ya dan mudah untuk kalian gunakan website ini sendiri bisa kalian gunakan secara gratis tentunya ya kalian bisa menekan tombol upload image ini kemudian kalian pilih aja foto ataupun gambar yang ingin kalian hapus backgroundnya jadi saya akan mengambil contoh foto yang ini ya kemudian kalian klik aja fotonya maka secara otomatis website ini akan menghapus background foto tersebut jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk menghapus background foto ataupun gambar ini jadi bisa kalian lihat di sini backgroundnya sendiri sudah terhapus dengan baik ya jadi kalian bisa melihatnya untuk backgroundnya sendiri sudah terhapus dan bisa kalian lihat juga tidak menghapus objek daripada foto ini ya jadi dia hanya menghapus backgroundnya saja jadi untuk fotonya sendiri tidak ada yang yang terhapus kalau kalian membeli website ini tentunya kalian bisa mendownloadnya dalam format HD ya tentunya dengan kualitas foto yang lebih baik lagi tapi walaupun begitu kalian tetap bisa mendownloadnya dalam versi gratisnya ya dan kualitas fotonya pun sudah cukup baik kemudian kalian tekan aja tombol download yang ada di atas ini maka secara otomatis foto ataupun gambar yang sudah kita hapus backgroundnya tersebut akan tersimpan ke galeri ponsel kita jadi untuk penggunaannya cukup mudah kan nah jadi seperti inilah hasilnya jadi bisa kalian lihat background daripada foto ini sudah terhapus dan tidak ada sama sekali Oke mungkin itu aja sedikit tutorial singkat saya semoga bermanfaat buat kalian ya khususnya teman-teman youtuber dalam membuat thumbnail YouTube-nya apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa di like di share juga ke teman-teman youtuber yang lainnya dan di subscribe agar kata wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati